Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rijali Rahman di channel KRS Studio Saya akan berbagi informasi, kisah, maupun sejarah Sejarah yang akan saya kasih yaitu Sejarah pahlawan Yang bernama Bapak Antasari Beliau lahir di Kayu Tangi, Kebupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 1797 Nama lain dari Pangeran Antasari adalah Gusti Inu Kartapati Dia dibesarkan dalam lingkungan Kesultanan Banjar Ayahnya adalah Pangeran Masohut Atau Masut Sedangkan ibunya adalah Gusti Hadijah Pangeran Antasari memiliki seorang adik perempuan bernama Ratu Antasari Atau Ratu Sultan Pada tahun 1862 Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin pemerintah tertinggi di Kesultanan Banjar Mengganti ayahnya yang ditangkap dan dibuang oleh Belanda Pada tahun 1859 Belanda memecah belah Rakyat Banjar dengan cara mengadu domba Pada tahun 1859 Belanda mengangkat Sultan Tamjidillah sebagai Sultan Banjar Pangeran Antasari bersama Rakyat Banjar menuntut Pangeran Hidayatullah Yang seharusnya naik tahta menjadi Sultan Banjar Sejak itulah Pangeran Antasari bersama Rakyatnya mengadakan perlawanan kepada penjajah Belanda Namun Belanda semakin gincar melakukan politik adu domba di lingkungan istana Sehingga membuat Rakyat Banjar semakin terpecah belah Dan saling bermusuhan Pangeran Antasari semakin prihatin menyaksikan kondisi rakyatnya yang terpecah belah Pada tanggal 18 April 1859 Pangeran Antasari bersama rakyat yang mendukung yang mengadakan perlawanan kepada Belanda Mereka menyerang tambang batu bara di pengaron Peristiwa penyerangan Pangeran Antasari bersama pasukannya itu dikenal dengan nama Perang Banjar Pangeran Antasari berhasil mengalahkan Belanda dengan menaklukkan kekuasaan Belanda di Gunung Jabok Tidak hanya itu Pangeran Antasari juga berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda Perjuangan Pangeran Antasari bersama pasukannya begitu kuat dan hebat sampai-sampai membuat Belanda panik Belanda pun akhirnya berniat berdamai dan bekerja sama dengan Antasari Namun ajakan berdamai tersebut ditolak mentah-mentah oleh Antasari Dia tidak mau berkompromi dengan penjajah Pada tahun 1861 Belanda berhasil menangkap dan membuang Pangeran Hidayatullah ke Cianjur, Jawa Barat Namun Pangeran Antasari terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah Yang saat itu usianya sudah cukup tua Dia bersama pasukannya berperang di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Namun pada tahun 1862 saat Pangeran Antasari bersama pasukannya sedang mempersiapkan perang terjadilah wabah penyakit cacar Wabah tersebut menjangkiti pasukannya termasuk Pangeran Antasari Pada tanggal 11 Oktober 1862 Perjuangan Antasari terhenti karena beliau meninggal dunia Setelah itu Pangeran Antasari dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar Atau Komplek Makam Pangeran Antasari Banjarmasin Utara Untuk menghormati jasa perjuangan Pangeran Antasari Pemerintah memberikan penghargaan gelar pahlawan kepada beliau Pada tanggal 27 Maret 1968 Berdasarkan SK Presiden RI No.06-TK-1968 Pangeran Antasari resmi bergelar pahlawan Indonesia Untuk mengenang jasa Pangeran Antasari Yang berjuang tanpa kenal lelah dan pantang menyerah Nama beliau diabadikan sebagai nama Korem 101 Garik Antasari Namanya juga dijadikan julukan dari Provinsi Kalimantan Selatan Yaitu Bumi Antasari Namanya diabadikan sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia Terima kasih telah mendengarkan kisah dari saya Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!